Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2025 pekan keempat beserta kelas main top score dan top asis sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2025 di pekan keempat Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Bahrain vs Timnas Nepal pada jam 14.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Maladewa vs Timnas Yaman pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Filipina vs Timnas Irak pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas India vs Timnas Iran pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Suriah vs Timnas Guam pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Jepang pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas China Taipei vs Timnas Uzbekistan pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Bangladesh vs Timnas Vietnam pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Laos vs Timnas Mongolia pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Oman vs Timnas Korea Utara pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Thailand pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Timbaleste yang akan digelar di Stadion Maria Glorabung Karno Jakarta pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Vyutkom Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Palestina vs Timnas Australia pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Turkmenistan vs Timnas Kyrgyzstan pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Lebanon vs Timnas Kepulauan Mariana Utara pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat Dan akan terjukan dengan pertandingan antara Timnas Malaysia vs Timnas Tajikistan pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat Berikut daftar kelas semen sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Guam dengan torehan 2 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Kamboja dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Bahrain dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Nepal dengan torehan 3 poin Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Kuwait dengan torehan 6 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Lebanon dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Ossalia dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Afganistan dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Palestina dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup E di pingkat pertama ada Timnas Korea Utara dengan torehan 7 poin Di pingkat kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 4 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Oman dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Tajikistan dengan torehan 3 poin Selanjutnya untuk grup F di pingkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Yaman dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Timulisti dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Maladewa dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup G di pingkat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas India dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Mongolia dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Laos dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup H, di pingkat pertama ada timnas Irak dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada timnas Thailand dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada timnas Filipina dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup I, di pingkat pertama ada timnas Jepang dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada timnas Kyrgyzstan dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada timnas Myanmar dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada timnas Turkmenistan dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup J, di pingkat pertama ada timnas Jordania dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada timnas Qatar dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada timnas Singapura dengan torehan 0 poin Dan di pinggan keempat ada tim Nas Hongkong dengan torehan 0 poin Berikut keras main peringkat 2 terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2025 Juara grup dari grup A hingga grup J akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025 Dan sebanyak 5 negara yang akan lolos ke Piala Asia U20 2025 Dari keras main peringkat 2 terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2025 Berikut daftar topscore sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Di pengka pertama ada Samir Tamang dari tim Nas Nepal dengan torehan 4 gol Dan di pengka kedua ada Turki Al Yusuf dari tim Nas Kuwait dengan torehan 3 gol Berikut daftar top asis sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Di pengka pertama ada Doni Tri Pamungkas dari tim Nas Indonesia dengan torehan 2 asis Dan di pengka kedua ada Get Bader dari tim Nas Uni Emirates Arab dengan torehan 2 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!